selamat menikmati 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 apa ilmu selamat menikmati 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 oleh malaikat Allah menyebut mereka di sisi malaikat yang lebih mulia adapun tadi menuntut ilmu menempu jalan itu ada dua makna yang dimaksud yang pertama adalah menempu jalan secara hakiki artinya benar-benar jalan berjalan menuju majelis ilmu para ulama yang kedua menempu jalan secara maknawi yaitu dengan menempu cara bisa diraihnya ilmu gimana ya cara untuk bisa diraihnya ilmu ya dihafalkan ilmunya ditulis luangkan waktu untuk menelah ini masuk nih itu menempu cara untuk raih ilmu muzakara muzakara itu saling mengingatkan diulang-ulang tanya teman teman jawab kita lengkapi catatan nah itu muzakara bisa mutola mengkaji buku itu dikaji seperti kita pagi itu kita bahas ya harta haram maulai kontempora itu kita kaji itu mutola ada yang bacakan terus kita kaji satu satu telah perkataan dari Ustaz Irwadi dalam bukunya gitu namun kalau untuk hari Jumat besok Jumat usus Jumat pagi kita kaji bulu gulmarom besok bahasan wudhu insyaallah kita bahas walaupun disini bahasan wudhu kita akan bagi beberapa pertemuan ya karena wudhu disitu hadisnya lebih dari 20 hadis di bulu gulmarom nah mutola menulis ini ada fawai catat ya ada faidah-faidah ini kita catat tuh oh ini faidah oh ini ada 36 ya ini faidahnya ini ya saya catat gitu sekarang sudah ada medsos orang lain bisa manfaatkan lagi dari catatan kita kita buat rapi-rapi di suatu flyer ukuran square ini ada ada remaja apalagi nih pada kreatif ini zaman ini buat itu semenarik mungkin entah itu ikhwan yang buat dengan pola ikhwan atau akhwan itu dengan bunga-bunga macam-macam orang lain itu lihat desain ini menarik enak untuk baca gitu dia buat berlembar-lembar taruh di instagram taruh di facebook orang baca daripada statusnya yang ada di instagram facebook status galos semua yang gak mutu gak manfaat kan mending seperti ini ini termasuk menempuh jalan dalam ilmu ya karena tadi dikatakan oleh ibnu rojab menempuh jalan hakiki dan maknawi maknawi berarti cara untuk bisa meraih ilmu tadi kita catatin termasuk cara untuk bisa meraih ilmu kita berusaha pahami saya harus fokus itu juga cara meraih ilmu saya kadang diam di saat orang-orang gak boleh ganggu sana-sini ya wes anak nanti urusannya sendiri main apa kayak ini dia menelaa dia kaji konsen dia belajar ini termasuk itu namanya memperjalan secara maknawi dan ingat orang itu kalau belajar makin kesulitan itu didapat ingat ya baik-baik ya makin kesulitan itu didapat maka pahalanya makin besar asyuti orang besar terkemuka ulama syafi'i beliau punya kitab namanya al-ashba' wal-nazair ya katakan gini ya ada di armaja perhatikan ini baik-baik biar tahu kalau orang itu ngaji makin susah itu pahalanya makin besar kita kok makin ngantuk ya malam-malam ini ustad ya ini sudah jam 8 malam ini kok matanya makin retup tapi kita berusaha untuk nahan dengar kajian ini nah makin dapati tantangan kayak gini pahalanya makin besar ya pahalanya makin besar ya dia mungkin duduk kok lama sampai keram sampai ada rasa gak betah gitu paksakan lagi itu sudah apalah coba lihat kalimat ini yang suhiti katakan dalam al-ashba' al-nazair halaman 320 makana aksaru fi'lan kana aksaru fadlan amalan yang lebih banyak pengorbanan itu lebih banyak keutamaan amalan yang lebih banyak pengorbanan itu lebih banyak keutamaan semuanya semuanya juga kata iman zarkasi dalam al-masur al-amalu amalan yang semakin banyak dan sulit lebih afdol daripada amalan yang tidak seperti itu sekali lagi lihat ya amalan yang semakin banyak dan sulit itu lebih afdol daripada amalan yang tidak seperti itu banyak terus sulit lagi ada mungkin ada semangat nih pulang sekolah dia itu tidak sampai ke rumah dulu minta izin sudah minta izin sama orang tuanya sebelum berangkat sekolah bu saya malam pokoknya mungkin tidak pulang langsung kebetulan dekat rumah ini ada kajian bu bersama ibunya saya mau hadiri dulu sampai isya saja dia mau hadiri kajian itu teman-teman yang lainnya mungkin sudah mikir mau ke mal mau main atau dia punya gawai gadget ini kapan kesempatan main game ini ya atau sekarang ada permainan game online gitu nantang sana sini ada yang di Sumatera sana ada yang di Kalimantan Sulawesi itu bisa saling berhubungan langsung tanpa kenal waktu kalau sekali-kali sih mungkin gak masalah ya namun kalau itu jadikan sampai waktu habis ya gak mau dengar kata orang tua ada yang sampai bulo sekolah loh itu itu ada yang sampai bulo sekolah demi mainan kayak gitu adik-adik ini lihat ini lihat kalau kita adik tadi saya contohkan tadi pulang sekolah langsung sudah siap-siap untuk hadiri kajian seorang ustad di masjid itu kan berat kan kita ya menyilisi keumuman sebenarnya kita itu lagi menyilisi keumuman loh itu beda dengan yang lainnya kawan-kawan yang lainnya kita terasing banget kita itu gurobak banget ketika itu makin sulit kita dapat tantangan juga oh bukan sana-sini dari teman-teman ah so alim dia itu so pinter makin besar pahala ada pun dikatakan mudah menuju surga dengan ilmu maknanya ada macam-macam bisa maknanya Allah akan memudahkannya masuk surga bisa juga maknanya menuntut ilmu sebab orang dapat hidayah kadang hidayah itu tidak dikira-kira mungkin tidak sengaja dia hadiri majelis ilmu sengaja mau sholat maghrib pas ah ini nanggungnya sampai isya'ah sekalian aja ada majelis di masjid dapat hidayah disitu dengar sekali besok tertarik lagi wah ini kayak gini ya kajian ya datang lagi oh besok oh ini malam jumat ya oh iya besok saya hadir lagi lah yang ketiga menuntut suatu ilmu itu akan mengantarkan kepada ilmu lainnya dan yang dengan ilmu ini akan mengantarkan kepada surga jadi misalnya orang mempelajari ilmu alat di pagi hari kalau kemis atau jumat itu saya kaji ini dan saya punya majelis untuk ilmu alat ini bahasa arab nahu soraf juga ada ilmu ini ini bukan ilmu pokok ya tapi pengantar tapi kalau ilmu ini benar-benar dikuasai dia dalami na'u dengan baik dia dalami soraf dengan baik maka akan mengantarkan dia kepada ilmu yang lainnya ya kalau pelajari pelan-pelan akan mengantarkannya pada ilmu yang lainnya ilmu yang lainnya ini yang nanti mengantarkan ke surga kemudian ada yang keempat maknanya adalah Allah akan memudahkan jalan nyata menuju surga yaitu melewati sirot sirot itu jembatan titian yang dibentangkan antara ini neraka di bawah surga disini orang ini berjalan di atas neraka ini sampai kepada surga dimudahkan lewati jalan ini nantinya karena menuntut ilmu ada pun faedah hadis kita simpulkan faedah hadis yang kita bisa tarik disini keutaman tiga hal nafasa melapangkan yassara memudahkan satara menutup aib nafasa melapangkan orang yang susah yassara memudahkan orang yang sulit seperti sulit dalam hutang ini biasanya para ulama kalau bahas masalah kesulitan ini dalam hutang memudahkan orang yang berhutang caranya bagaimana dua cara bisa jadi kita memberikan tenggang waktu tambahan lagi bisa jadi kita putihkan hutangnya yang ketiga satara menutup aib faedah yang berikutnya hari kiamat kesulitannya itu luar biasa dan kita sangat butuh pertolongan Allah apalagi Nabi S.A.W. itu sebut ada syabun syabun syab itu anak muda dia itu tumbuh dalam ketaatan pada Allah itu kan mendapatkan naungan nanti pada hari kiamat kesulitan luar biasa kita sangat butuh pertolongan Allah dan ini diantara jalannya anak-anak muda sadar akan ibadah kembali ke masjid kembali mau menuntut ilmu beda dengan anak-anak muda keumuman anak remaja SMP SMA ataupun anak-anak kuliah dia menyelisi yang ada keumuman yang ada yang ketiga menutup aib seorang muslim itu dirinci bisa jadi menutupinya itu baik jika menutupinya adalah aib dari orang yang agamanya baik karena orang yang melakukan kesalahan dan dia ini orang baik dia tahu itu salah terus dia menyesal terus dia menyesal bisa jadi juga menutup aib disini ia menutupinya bisa jadi menutupinya itu malah jelek jika menutupi adalah aib dari orang yang gemar bermaksiat juga bisa jadi menutupinya ini tidak diketahui baik ataukah jelek kondisi seperti ini menutupinya lebih baik kemudian hadis ini punya keutamaan lagi atau faedah lagi menolong orang lain adalah jalan mendapatkan pertolongan Allah menolong orang lain adalah jalan mendapatkan pertolongan Allah namun kalau menolong dalam dosa berarti dihukumi haram misalnya apa yang menolong dalam dosa dalam jual beli jadi distributor miras rokok penjual miras penjual rokok walaupun dia tidak meminum miras tidak menghisap rokok namun dia telah menolong lalu yang kelima keutamaan menuntut ilmu syari'i menuntut ilmu syari'i adalah jalan menuju surga lalu yang ke-6 mendaklah bersegera dalam mencari ilmu dengan kesungguhan dan kerja keras dan itu jalan paling ringkas menuju surga itu jalan paling ringkas menuju surga tidak ada jalan yang seringkas ini tidak ada ilmu ini ilmu karena membuka segala jalan maka dalam ilmu baik-baik kuncinya itu pada menuntut ilmu lalu faedah yang lainnya lagi hadis ini menunjukkan keutamaan majelis zikir namun ingat ada dari maja dan kaum muslimin semuanya majelis zikir yang dimaksudkan adalah majelis ilmu jadi bukan majelis orang itu baca la ilai lalla la ilai lalla bukan iya ini zikir iya tidak salah zikirnya namun kalau disini lebih spesifik itu majelis ilmu namun zikir tentu saya punya aturan-aturannya keutamaan majelis zikir atau majelis ilmu yang berada di rumah Allah atau masjid juga keutamaan saling mengkaji Al-Quran akhirnya dapat ketenangan dinaungi rohmat dikelilingi malaikat dan disanyap oleh Allah dihadapan makhluknya yang lebih mulia kemudian yang kedelapan membaca Al-Quran dengan berkumpul itu ada tiga bentuk bisa jadi membaca bersama-sama dengan satu suara kalau untuk pengajaran boleh bisa juga membacanya itu cara yang satu membaca dan yang lainnya diam berarti bergiliran namun yang lainnya diam ini juga boleh juga ada membaca Al-Quran dengan cara masing-masing membaca untuk dirinya yang lain tidak menyimak seperti yang kita lihat di masjid ada yang di pojok sana ada pojok sana baca sendiri-sendiri tidak pengaruh satu dan yang lainnya tidak masalah kemudian disini juga menunjukkan sebaik-baik tempat adalah masjid sebaik-baik tempat adalah masjid kata Nabi s.a.w. ahabul bilad ilallah masajidu wa abghadul bilad ilallah aswa kuwa tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid dan tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar lalu hadis ini ditutup dengan orang yang telat amalnya itu sulit dikejar oleh amalnya maka disini menunjukkan nasab tidaklah bermanfaat di akhirat kita punya nasab apapun mau keturunan bangsawan keturunan darah biru keturunan tokoh-tokoh terhormat sampai keturunan orang soleh keturunan kiyai keturunan nabi sekalipun karena kita semua dinilai dengan amal 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 menunjukkan keutamaan bersaudara dalam islam karena disuruh untuk mengangkat kesulitan mengangkat keringanan memberikan keringanan Allah siapa yang menolong saudaranya maka Allah akan menolong dia itu namanya bersaudara seperti itu lalu hadis ini juga kita simpulkan kaedah dari hadis al-jaza menjinsil amal balasan tergantung amal perbuatan juga ada kaedah dari hadis keutamaan seorang dilihat dari amal bukan dari nasab dan kedudukan selesai hadis 36 untuk besok malam tema kita tentang perjodohan jadulnya apa PHP dan nanti nasihat untuk yang suka nonton drakor selanjutnya saya masih beri kesempatan untuk masih ada kesempatan dapat buku lagi bukunya tidak saya bawa bukunya adalah buku Viki bulan syawal silahkan untuk berikan resume baik yang nanti lewat telepon ataupun zoom kalau mau berikan resume bilang saya mau ikut quiz silahkan berikan ringkasan seringkas ringkasnya dari hadis ke 36 tadi hubungnya nomor berapa 0812 281 85131 0812 281 85131 iya monggo ada telepon langsung sebentar walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sebentar bu ini dengan siapa dimana ini di Kalimantan dimana di Kalimantan saya tanya tanya ini kuis apa mau ini bertanya saya punya teman mungkin ini bu pelanin suara di siaran langsung karena delay nanti suaranya double jadi jadi begini saya berkata dengan seseorang yang belum mengenal silah ketika kita berbicara itu beliau bertanya masab kamu apa gitu jadi saya pun suka dengan Ustaz kemudian Ustaz Sofik dan lain sebagainya yang selama ini saya dengarkan jadi kalau mau menjawab mereka itu bagaimana Pak Ustaz saya harus membantu menjawab masabnya apa gitu gini aku gini ini ini apa pertanyaannya itu dari orang yang ini tergantung ya kalau berikan jawaban kalau ibu lihat itu orang awam ya bilang aja saya pokoknya ikuti kuran hadis gitu aja namun kalau orangnya ini nuntut supaya kita harus bermadhab dia sepertinya mau mengarahkan ibu ibu harus ikuti mazhab tertentu jadi tergantung yang dihadapi ini siapa ya kalau saya sendiri kalau posisinya kayak begini kalau ditanya kayak gitu saya bilang ya saya belajar mazhab syafi'i gitu kalau saya ya kalau saya ya karena memang saya memang kuasa itu dan berusaha nerapkan kalau sesuai dengan dalil namun kalau orang orang biasa yang nanya saya bilang saya gak ikuti mazhab tertentu saya pokoknya ikuti al-quran dan hadis gitu karena kita juga tidak diharuskan untuk ikuti mazhab tertentu gitu memang tidak diharuskan tidak diharuskan untuk mengikuti mazhab tertentu ya sampai memang mazhab pun tidak haruskan sebenarnya mazhab itu untuk metode kita untuk belajar jadi kenapa misalnya tadi saya katakan saya mazhab syafi'i karena dalam mazhab itu kita diajarin lebih sistematik belajar saya itu lebih sekarang kalau kuasa mazhab itu saya lebih tenang karena dari sisi saya punya panutan imam sudah jelas gitu walaupun nanti beberapa hal nanti bisa dikritisi tapi yang penting tidak fanatik itu saja kuncinya yang penting tidak fanatik tidak menganggap itu pendapat yang mutlak benar yang lainnya keliru tidak boleh seperti ini cuma sebagai sarana belajar gitu kalau saran saya sih ibu coba menggali ilmu kalau ada ustadz di Kalimantan sana cari belajar yang lebih sistematik belajar mungkin dengan metode mazhab saya lebih lebih sarankan karena panutannya sudah jelas imam-imamnya juga jelas tapi ya tentu belajar dari guru yang juga pemamannya bagus sehingga diantarkan juga pada akidah yang bagus manat yang lurus gitu paham ya ada lagi kemudian teman tersebut kan memang masih mengkontakkan bid'ah saya baru tahu beliau masih masuk ke bid'ah dan beliau mengatakan bahwa kita tetap berteman ya gitu dengan yang pentingan kita satu tauhid apakah seperti itu tidak bermesalah ustad jadi dalam masalah muamalah biasa bu jadi berteman itu biasa namun masalahnya kita gak gak sampai setuju dengan ajarannya tapi kalau interaksi biasa tetap kita jalin hubungan jadi justru jangan menjauh tapi harus memang ngatur kata-kata ketika bergaul dengan dia kalau itu berada dalam satu grup WA misalnya ya tahu itu grup umum kita gak usah cari-cari apa ini masukin postingan yang nanti mengundang konflik gitu dikurangi itu beda kalau kita di grup satu pengajian yang ini sama-sama ngaji namun kalau ini grup umum apalagi itu grup keluarga misalnya ya cukup yang mereka mau nerima saja karena konfliknya nanti besar akhirnya hubungan gak baik apalagi dengan saudara sendiri gitu ya itu yang perlu diatur gitu Pak Ustadz kenapa suaranya kecil nih coba suara kecil kenapa tadi dari awal suara kecil agak-agak ini semakin gak jelas coba mas diperbaiki sudah jelas bu oke ya jadi kesimpulannya ibu perlu menempatkan diri ketika berada bergaul dengan dia terutama kalau berada dalam grup WA misalnya jangan masukin postingan yang mengundang konflik oke jelas ya silahkan bertanya lagi Pak Ustadz silahkan pada saat kita di kuburan Pak Ustadz kita kan masuk ke makamannya itu berdoanya itu pada saat di gerbang berdoa masuk ke kuburan kemudian ada sunahnya itu melepas sendal lepas sendal itu kosisinya pada saat dimana di kuburan pas masuk ke area pekuburan atau masuk di gerbang itu nah kemudian terkadang pada saat di kuburan itu kan saya ngajak anak saya nanti kan duduk kemudian saya saya nasihati bahwa di kuburan itu seperti ini gak berdua ini kemudian orang yang di kubur itu kalau memang dia baik bisa dipiksa dan sebagainya eh kalau dia jahat nah apakah kalau saya bicara seperti itu apakah sang mengganggu orang yang sang mayat itu ya Ustaz ya enggak juga ya nasihat kayak Nabi S.A.W. kalau dalam kubur ketika di area kubur itu beliau saat menguburkan juga nasihati sahabat-sahabatnya juga sama tidak ada masalah tidak mengganggu Tidak tidak mengganggu seperti itu kemudian yang melepas sendal tadi gimana Ustaz apakah harus melepas sendal karena kan gak ada yang melepas masyarakat itu iya karena masyarakat kita Syafi'i dalam masyarakat Syafi'i tidak harus oh tidak harus iya karena seperti Ibu Menawai dalam kitab Al-Majibu' itu menganggap hadisnya itu dipahami bukan perintah untuk melepas sendalnya tetapi ada maksud lain Nabi S.A.W. itu lepas sendal ketika itu saya ada saya ada bahas di rumahesho.com itu sebentar artikelnya itu judulnya melepas sendal di kubur nanti bisa cari ya di rumahesho.com melepas sendal di kubur masuki area pemakaman dengan sandal saya sebutkan perkataan di Al-Majibu' kesimpulan dari Imam Nawawi itu menyikapi hadis itu Al-Khutabi mengatakan itu cuma tidak disukai oleh Nabi karena sendal termasuk di sama dan sendal seperti itu digunakan oleh orang yang biasa bergaya dengan nikmat yang diberi terus Nabi copot Nabi S.A.W. melarangnya karena dalamnya ada sifat sombong sedangkan Nabi S.A.W. sangat suka jika seorang itu masuk di area kubur dengan sikap tawadud dan khusyuk boleh jadi juga di sendal itu terdapat najis sehingga kesimpulannya berdasarkan kompromi dua dalil dan inilah yang jadi perdagangan mazhab syafi'i dan mayoritas ulama masuki area pemakaman dengan sendal tidaklah terlarang namun melepas sendal atau alas kaki ketika masuk lebih selamat jadi sikap masyarakatnya tidak bisa salah jadi karena berdasarkan mazhab disini tidak terlarang jadi mereka masuk sah-sah saja tidak perlu mengingkari dengan keras dalam hal ini Wallahu'ala Ustaz satu lagi apabila saya kan seorang guru kemudian kalau biasanya rapat tentang siswa itu kan kita membicarakan kejelekan-kejelekannya beserta terkadang bisa menyangkut dengan kejelekan orang tua apakah itu termasuk ghibah ya Ustaz ya kejelekan orang tua ya kan kalau seandainya anaknya ini nakal oh karena orang tuanya begini latar belakangnya jadi kan kita bisa kayak memecahkan masalah kalau memecahkan masalah gak apa-apa itu gak ghibah itu ghibah tapi ghibah yang dibolehkan ghibah yang dalam keadaan boleh makasih Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya baik bagi ada di remaja atau yang umum yang mau bertanya silahkan di nomor 082-281-85131 atau mau jawab quiz juga dipersilakan ada lagi telpon ya silahkan Banggo Banggo ya Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh saya mau bertanya Ustaz saya dari Surabaya ya jadi begini ada beberapa pertanyaan dari saya yang pertama kan kita kan ingin membantu teman Ustaz terkadang nah misalnya ada uang nih di bank nah isinya itu uang liba otomatis kan harus dibuang Ustaz untuk libannya ini nah kebetulan ada teman yang mau minum uang nah itu saya bantu sekalian aja untuk apa namanya membantu dia sekaligus mengikhlaskan uang liba ini tadi sekaligus saya juga ingin buang uang liba gitu loh Ustaz misalnya nah apakah kayak gitu dibolehkan Ustaz atau kayak gimana teman miskin gak? enggak mampu? ya jangan dimanjakan baiknya jangan jangan dimanjakan oh gitu iya cari yang lain yang lebih butuh enakan di dia enakan di dia cari yang lain yang lebih butuh oh begitu jadi memang sebenarnya tidak pas ya Ustaz untuk membuang uang ribanya ke dia iya karena kalau itu selesai dan dia enggak anggap wah enak sekali saya kalau berhutang kayak begini ya gitu loh kalau ada orang lain yang lebih butuh kan lebih manfaat untuk orang lain uang riba tersebut kalau dia tetap lunasi dong cari cari dana untuk lunasi oke selesai Ustaz terus pertanyaan yang kedua itu kan ada teman juga yang minum obat peninggi badan begitu Ustaz obatnya itu sama seperti mengubah ciptaan Allah Ustaz merubah ciptaan Allah ada rincian ya ada yang ada yang kita diperintahkan seperti merapikan kumis memotong kuku itu merubah ciptaan Allah ada yang tidak boleh diubah seperti jenggot itu laki-laki dibiarkan apa adanya uban itu tidak dicabut ya terus bagian apa alis bulu mata itu tidak dicabut ya itu dilarang ini untuk dirubah selain dua ini ini berarti masih didiamkan masih didiamkan ini kita sudah bahas hadisnya juga masih didiamkan berarti bebas mau lakukan silakan tidak juga tidak apa-apa meninggikan tinggi badan termasuk yang didiamkan berarti asalnya ya tidak dipermasalahkan dalam syariat Allah oke oke terus banyak juga anak zaman sekarang itu suka menyemir rambut terutama menyemir rambut juga nah bagaimana hukumnya untuk menyemir apa menyemir rambut itu tapi tetap berpenambilan syari jadi tetap ya hanya suka daringin bercantik diri di dalam rumah begitu bagaimana hukumnya kalau dia sudah punya suami baru kalau belum tidak boleh oh begitu iya kembali ke hukum tadi karena menyemir itu kalau ada hajat ya hajat ketika punya uban punya uban meskipun masih muda punya uban boleh dipirang namun hindari warna hitam it's time ibu sawat terjauhi warna hitam gitu kalau sudah kalau sudah 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 punya suami baru nanti kalau suami bilang warnai ya warnai kecuali warna hitam gitu oh begitu oke ini pertanyaan terakhir Ustadz bagaimana hukumnya perempuan yang berdakwah di sosial media tetapi tetap menjaga hubungan syari dengan laki-laki begitu Ustadz baiknya dia tidak mengupload foto atau lainnya tetap berdakwah begitu Ustadz bagaimana hukumnya baiknya dia dengan komunitas wanita saja karena rawan untuk campur dengan laki-laki kalau dengan walaupun di sosial media ya Ustadz iya fitnanya kamu perempuan tampakan jempol saja sudah fitnanya luar biasa oh begitu oke ya Ustadz Jezak Allah ya apakah MLM syariah itu ada kemudian apa hukumnya nanti lihat video saya di channel Romeso TV ini kajian dua hari lalu MLM ini sudah dibahas tuntas ya kalau dalam baik sudah cukup ya cukup ya sudah cukup terima kasih Ustadz apakah MLM syariah tadi ciri-cirinya gini kalau MLM yang bermasalah kita beli produk terus disuruh jual lagi ke downline downline ini kita harus peroleh baru kita dapatkan bonus untuk dapatkan ini bonus ini harus beli dulu produk dan ciri-cirinya nanti akan akan jenuh pada satu titik downline itu tidak bisa lagi mencari downline berikutnya di bawahnya berarti dia sulit untuk mendapatkan bonus 6% dari yang mengikuti sistem ini itulah yang mendapatkan keuntungan 94% meruki kalau ciri-cirinya ada seperti itu walaupun namanya syariah seperti kita bahas di kajian pagi itu ya ada yang jual pun kaset Islam ataupun herbal juga lah taruh lah tapi itu dengan sistem MLM tadi maka tetap ya itu jadi bermasalah baik saya baca lewat Youtube lagi sambil yang di zoom siap-siap ya setelah ini nanti dari zoom silahkan untuk bertanya atau menjawab kuis sekali lagi yang mau masuk lewat telepon juga bisa jawab kuis juga bisa ada telepon mas belum kalau ada yang mau jawab kuis silahkan buku masih tersedia untuk kuis tadi ustad bagaimana posisi sholat seorang ibu dengan anak laki-laki yang masih kecil belum balik apakah tetap perlu diniatkan sholat jamaah walaupun anak-anak masih bermain-main dan berlarian ketika sholat tidak harus ya kalau wanita tidak harus berjamaah kalau laki-laki baru kalau ada bapaknya di rumah misalnya ini saat pandemi sholat di rumah nah itu baru nanti berjamaah kalau wanita tidak harus berjamaah untuk sholatnya bagaimana jika saya ingin belajar ilmu nikah dan parenting tapi saya malu karena dulu orang tua saya tidak belajar bisa nikah saja belajar kalau sekarang jangan sama kan dengan orang tua ya orang tua kita itu belum tentu belajar seperti kita belajar fikir belajar akidah gitu kenapa kita ikut dari yang sudah ada sama ketika menikah juga belajar itu belajar jangan punya rasa malu untuk itu kalau punya rasa malu tidak akan pernah jadi baik karena nikah ini butuh persiapan masuk ke dunia baru ini dunia sudah berbeda lagi dengan dunia muda dunia anak muda sudah harus menyesuaikan dengan pasangan harus nanti bagaimana berbakti pada suami kalau seorang perempuan suami harus tanggung jawab nanti kalau punya anak didik anak bagaimana ini harus dipersiapkan terus apakah boleh jika seorang wanita tidak menetapkan besaran maharnya diserahkan kepada calon suami terserah mau diberikan apa-apa diberikan apa saja ini manutan ini yang enaknya laki-lakinya kalau bilang terserah wah saya juga jadi senang kalau kayak dapat kayak begitu enak jadinya dia mau kasih apapun itu boleh terus apa hukum memacang foto dan gambar karikatur apa pahala sholat dan ngaji kita diterima jika memacang foto dan karikatur kalau fotonya sudah ini ya dibuat merubah dari mengedit dari yang wujud sebenarnya dituntun nanti akan tiupkan roh karena kita sudah melukis nanti disitu beda kalau cuma foto seperti asli ini beda ya beda keadaannya ada telepon dulu ya siap-siap zoom ya setelah ini baik silahkan assalamualaikum assalamualaikum walaikumsalam dengan siapa dimana dengan saya di Boyer Lali Nandu ya silahkan Nandu saya ingin bertanya untuk saya kan pernah bernyatar kepada Allah bahwa bahwa ketika saya diterima di salah satu universitas saya akan memberikan donasi kepada salah satu channel youtube yang saya ikuti namun setelah beberapa saat channel youtube itu tutup setelah saya diterima di universitas tersebut apakah saya ini harus melakukan bodoh sebagaimana ketentuan-ketentuan yang sama karena nominal yang saya donasikan saya bernambar sekitar 100 ribu terima kasih kayaknya bukan kotok ini bayar kavarot oh iya bayar kavarot kavarotnya urutannya ya budak gak ada sekarang berarti memberi makan kepada 10 orang miskin atau memberi pakaian kepada 10 orang miskin kalau mampu lakukan itu 10 orang miskin cari beri makan berarti kasih 10 kotak nasi bungkus 10 kotak nasi bungkus ya baik lauknya terserah atau kalau ini tidak misalnya mau pilih bisa juga pakaian punya pakaian kumpulin jadi untuk dibagi ke 10 orang pakaian satu style utuh gitu ya kalau ini tidak mampu karena miskin maka baru diganti dengan puasa selama 3 hari 3 hari tidak disyaratkan berturut-turut berarti bayar kavarot gitu ya baik baik ustad cukup cukup ustad terima kasih ini gak ada yang mau jawab quiz lagi nih ya baik lewat zoom silahkan baik ustad yang pertama kita dari Raiskendro yang pertama ibu maishita parma silahkan bu pangkannya bu ya silahkan bu maishita naap assalamualaikum ustad waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh silahkan ikut quiz quiz belum dapat kemarinnya belum ustad ya silahkan bu kasih resumen yang kemarin ya yang tadi hadis yang tadi ya ustad ya silahkan seringkas-ringkasnya gak apa-apa ya nah jadi keedah dari hadis terkait melawan orang lain yaitu keutamaan dari melapakan orang yang kesusahan memudahkan orang yang kesulitan menutup seorang muslim jalan mendapatkan pertolongan Allah jalan menuju syurga bersungguh-sungguh mencari ilmu dan bekerja keras di jalan paling ringkas menuju surga majelis zikir dengan banyak mengingat Allah dengan menuntut ilmu membaca Quran dengan berkumpul pada satu tempat ada tiga hal yaitu membaca dengan satu suara bersama-sama membaca dengan satu orang baca dan satu orang penyimak membaca masing-masing terpisah-pisah namun tetap dalam satu ruangan dan semuanya tergantung pada amalan bukan pada nasab keutama bersaudara dalam islam dan diperintahkan untuk saling meringankan beban sesama saudara kita dan balasan tergantung amal perbuatan cukup ada pertanyaan atau cukup kuis saja iya ada monggu anda pernah dengar itu ustad bahwasannya ketika kita membantu meringankan beban orang lain insya Allah itu menjadi ujah kelak di akhirat yang mana kaki kita berjalan untuk menolong kesusahan saudara kita itu benar adanya hadis tersebut ustad gimana lapasnya bahwasannya maknanya kelak di hari kiamat nanti kaki ini yang dipakai untuk menolong saudara kita yang sedang dalam kesusahan akan menjadi hujah dan bisa menolong kita secara umum maknanya benar tapi saya belum tahu lapas hadisnya secara umum maknanya benar berarti memang benar ya ustad bahwasannya dengan kita menolong orang lain itu bisa menjadi hujah iya secara umum ya maknanya benar itu aja ustad jazakallah khairan ustad wa'iakum baik ada lagi dari zoom silahkan masih dari zoom ya ustad ya mongga untuk yang resen dengan azmi afgani silahkan buka micnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh monggo ingin menjawab kuit boleh belum belum dapat buku kemarin belum nah silahkan berikan resumo singkat kesimpulannya bahwa barang siapa yang melapangkan memudahkan menutupi kesalahan 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 halo siapa yang menutupi ilmu maka kalau kesuksesan jalannya menutupi jirga ya terus menemui menemui ilmu itu ada dua pertama menemui ilmu secara makna berikut menghapal mempelajari meskola bunda taro kedua menemui ilmu dengan cara sisi itu menuju majlis ulama ya terus menurutin banyak kesalahan yang kita alami ketika menutupi ilmu maka Allah akan memberikan pahala yang besar bagi kita ya terus menurut Allah mudahkan jalannya menutupi itu maknanya satu satu ketika menutupi ilmu akan melatakan pada ilmu yang lain yang tempat dimudahkan jalan melalui surat pada hari akhir nanti dan al-jaza umin jizil amal dan balasan itu tergantung pada amalnya ya baik nanti silahkan kirimkan ke 0812 281 851 31 sama ibu tadi untuk dikirimkan buku segera insyaallah baik cukup cukup kuis saja ada pertanyaan monggo orang muslim itu tidak mungkin jatuh di lubang yang sama itu dua kali sudah sudah ngerti ada lubang situ kita tahu ada di jalan itu lubang datang masuk situ lagi pergi lagi balik masuk situ lagi kira-kira orang ini tahu jalan gak sebenarnya serius gak dia ketika lewat situ enggak kan kita menganggap orang itu masalah maka orang muslim itu kalau sudah tahu kesalahannya disitu dia tidak jatuh lagi berulang kali maka dipertanyakan tobatnya disitu ini tobatnya serius atau tidak namun kalau memang dia tobat dengan serius terus dia tobat lagi terus berbuat lagi tetap diterima tobatnya kalau tetap terima tobat tersebut namun masih tanda-tanya karena siapa tahu dia itu tidak serius dalam bertobat gitu ada lagi kemudian apa hal-hal yang bisa menumbuhkan semangat dalam menuntut ilmu syari hal-hal yang bisa menumbuhkan semangat dalam menuntut ilmu syari ada guru satu yang kedua punya teman-teman yang mendukung yang ketiga luruskan niat luruskan niat itu saya ingin belajar saya ingin perbaiki diri saya masih bodoh saya harus belajar terus keluarga saya juga butuh ilmu saya harus beri manfaat pada mereka saya ingin ilmu ini terjaga gitu niatanya kayak gitu niatanya itu bukan saya ingin ngalahkan teman-teman saya yang bisa debat dengan mereka bukan ini bukan tujuan utama tujuan utama gak kayak gini tujuan utama itu ingin ngangkat kebodohan dan kebodohan orang yang dekat dengan kita gitu gitu ya gitu ya apakah anak berdosa kalau melupakan hafalan anak hafalan jadi lupa hari-akhir ini apakah anak berdosa bisa jadi lupanya hafalan karena maksiat maksiat dulu baru lupa gitu gak langsung lupa maka banyak-banyak taubat kalau memang terjadi seperti itu ada lagi cukup ya baik satu lagi dari zoom baru saya beralih ke telepon silahkan satu lagi zoom ya ustaz dengan ibu rinda oktari silahkan buka micnya bu waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ibu 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 melapangkan orang yang sulit sebab kita akan jangan butuh pertolongan Allah maka lapangkan kesulitan orang lain ibu ibu memudahkan orang lain agar Allah mudahkan urusan kita ibu menutup aib orang muslim jika itu aib dari orang yang agamanya baik dan orang yang agamanya baik itu menyesal dia menutup aib dari orang yang gemar maksiat jika tidak tahu itu baik atau buruk maka lebih baik ditutup menolong orang ke jalan menuju Allah bukan menolong orang dalam kemakjatan menutup ilmu syari'i adalah jalan menuju surga segera mencari ilmu dengan kerja terat itu jalan ring ringkas menuju surga membaca Al-Quran dengan suara untuk pengajaran itu masih boleh ya yang menyimak dan masing-masing batas sendiri dan sebaik-baiknya tempat adalah masjid dan tempat yang paling dibensi adalah pasar terus balasan tergantung amal perbuatan ke taman seseorang dilihat dari amal bukan dari nasab atau pendudukan ya betul sudah ada pertanya silahkan sebaiknya seorang wanita itu lebih baik kajian online atau kajian langsung tapi jarak kajian langsungnya itu lumayan jauh dari rumah mana yang lebih utama diizinkan suami enggak dan itu ilmu yang dibutuhkan atau tidak belum menikah diizinkan dari orang tua tapi kadang-kadang kajiannya itu sore dan kalau sore pulangnya agak malam dan itu satu jam dari rumah dan itu satu jam dari rumah ketika kesana itu sudah diizinkan tidak ada majelis yang lebih dekat lagi disitu dua-duanya yang satunya itu satu jam juga yang satunya itu juga di daerah yang berbeda satu jam juga sudah safar apa belum itu belum belum safar ya belum kalau itu masih boleh yang penting diizinkan oleh orang tua ya silahkan kalau ada teman kita yang marah karena kita minta untuk hapus foto kita yang dia upload dia marah sama kita terus kita minta maaf karena sudah membuat dia marah karena minta hapus foto kita apakah kita masih berdosa dan apakah kita termasuk orang yang tidak diampuni dosa nya setiap penyintangnya karena jadi bermusuhan dengan teman kalau sudah minta maaf salah dia kalau tidak mau maafkan harusnya ketika ada yang minta maaf dimaafkan namun ketika dia tidak mau itu urusan dia dengan Allah yang penting yang salah minta maaf bagaimana menjaga niat agar selalu ikhlas saat menolong orang lain kadang orang yang ditolong itu suka melunjak orang yang ditolong itu suka menginjak menginjak melunjak melunjak jadi tadi masalahnya apa tadi coba diulang kan kita nolong orang lain setelah ditolong orang itu melunjak maksudnya minta lebih saat ditolong ini dia minta tolong lagi minjam uang atau apa itu kalau misalnya butuh dengan kita itu minta tolong lagi bagaimana agar menjaganya kita itu selalu ikhlas dalam menolong kalau itu memang orang yang butuh ya bantu apalagi itu kalau itu keluarga apalagi kalau orang tua gitu ya namun kalau itu orang yang terlalu males ya gak mesti dibantu didik dia supaya tidak terlalu minta-minta terus gitu gitu ya baik cukup walaikum ada dari telepon langsung ya silahkan munggu halo assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh silahkan suaranya kok kasih tolong suara suara please halo iya halo ini masih ada ini ya untuk tanya jawab ya iya tanya jawab mau quiz mau tanya jawab boleh halo 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 iya langsung pak oh langsung pak iya masa gak langsung pak langsung ayo halo 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 iya langsung pak saya tunggu ini halo pak kat dulu kat baik lewat youtube dulu ustad apa hukum tadi sudah ustad afwan saya ingin bertanya jika ada kerabat keluarga yang memang sering menolong saudaranya tapi sering mengungkit-mungkit kebaikannya ketika sedang kesel nah ini urusan dia kesel nanti urusan dia yang penting kita bantu mau dia nanti bicarakan itu belakang kan itu urusan dia yang penting kita bantu ada lagi ya silahkan ya assalamualaikum halo ya baik sudah baik lewat zoom terakhir silahkan baik itu ustad kita buka pertanyaan dari chat zoom ya banggo disampaikan pertanyaan ya silahkan baik ustad pertanyaannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam terakhir silahkan pertanyaan pertanyaan pertama anak pernah menemani keluarga anak hadir menemui tukang ramal dalam hati anak sudah mengingkari karena niat anak cukup sekedar hanya mengantar karena keluarga anak tidak bisa menyitir kendaraan apakah anak tetap dikatakan sebagai menolong dalam perbuatan dosa dan diharapkan mengantarkan kemana tadi ke tukang ramal kenapa bisa sampai datang ke situ tujuannya apa halo gak disebutkan ini ustad oh ini dia tanya lo tulisan ya di via chat kalau tujuannya gak darurat ya gak boleh darurat pun itu bukan satu-satunya jalan ya kalau bertanya dia benarkan fakult kafur ma'un zil ala muhammad dia telah kubur pada apa yang diturunkan pada nabi muhammad sholatnya tidak diterima selama 40 hari ini bahaya besar sehingga ketika diajak seperti ini beri nasihat dong dengan asal mau saja ayo pergi gitu bisa jadi tandanya itu kurang iman kurang agama kurang ilmu ya faktornya banyak sehingga dia mau nurut seperti itu terus lagi lewat chat silahkan pertanyaan selanjutnya saat ini saya pinjamkan motor ke teman saya yang sedang berjalan untuk buka usaha karena saya kasihan dia tidak punya kendaraan untuk berdagang namun di sisi lain ketika saya sangat membutuhkannya saya suka ngedumal ustad apakah saya masih terhitung menolong dan dapat pahala atau malah berdosa ustad mohon nasihatnya jadi kalau dipinjam berarti dia gak ikhlas gitu ya harusnya dengan tulus hati ketika mau nolong orang jangan separuh-separuh seperti itu ada lagi ada ustad ya bismillah mau bertanya ustad bagaimana hukumnya akhwat belajar bela diri ke sanggar bela diri tidak disarankan saya tidak setuju akhwat belajar bela diri pertama tidak manfaat juga untuk dia yang kedua besok ketika dia juga ini bisa ada laki-laki yang bilang itu suaminya dan ini tanda dia belajar seperti ini dengan tujuan banyak keluar rumah padahal dia tempatnya itu dalam rumah dan dia bukan orang yang kelujuran tiap malam gak usah bela-bela diri seperti itu sehingga tidak tepat untuk menyarankan akhwat untuk belajar bela diri kecuali ini di rumah dia belajar sendiri yang jelas tidak terlalu bermanfaat untuk akhwat kalau memang dia jaga dirinya dengan nutup aurat insyaallah tidak akan diganggu sebagaimana syariat dalam jilbab itu punya manfaat untuk tidak ganggu orang yang berjilbab maka sekarang tinggal perbaiki diri nutup aurat insyaallah terjaga dengan itu dan Allah akan tolong disitu baik lagi lewat zoom lagi chat lagi silahkan ya Ustaz bagaimana kita harus bersikap kepada Bapak yang terkadang meminta uang untuk membeli rokok jika tidak dikasih karena khawatir beliau membuka utang di luar aduh ini serba salah ya kalau tidak dibantu dia malah cari utang di luar kalau dibantu kita bantu dalam hal rokok dua-duanya mutu-ruanya sama ini pinjam uang beli rokok namun kalau dua-duanya sejatinya rokok itu ada maka solusinya nasihati dulu Bapak supaya tinggalkan rokok itu yang lebih penting dalam hal ini wallahua'ana satu lagi di zoom baru saya jawab lewat youtube terakhir tanyaan terakhir Ustaz bagaimana sebaiknya jika setelah memotong rambut yang sesuai syariat potongannya diapakan Ustaz karena ibu Ana biasanya menyelipkannya di pohon pisang Ana takut itu syirik Ustaz biasa kalau ini keyakinan apa hurufat takhayul ya nggak perlu ya takutnya disitu juga ada keyakinan khusus dia keyakinan nanti riski lancar atau apa ya jadi syirik jadi taktayur nanti jadi bukan taktayur apa menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya juga keyakinan-keyakinan yang nggak benar ya hurufat takhayul tadi ya nah ini nggak benar jadi perlu luruskan pada orang tua seperti itu motong-motong aja rambut nggak ada kehususan untuk ditanam atau diapain gitu nggak ada mau dibuang ya silahkan mau ditanam ya silahkan seterusnya silahkan Allah Baik terus dari Youtube terakhir menceritakan kesehatan suatu kelompok kepada orang lain karena kelompok tersebut menyimpang dari sunnah apakah termasuk ghibah kalau diperlukan boleh tidak termasuk ghibah itu ghibah yang dibolehkan saya ingin bertanya kalau ketika membaca Al-Fatihah dalam sulat dan terjadi kesalahan baca misal di ayat keempat dan baru sadar di ayat lima apakah harus dibaca dari awal atau dari yang salah saja baca Al-Fatihah itu harus berurutan saran saya harus ulang saja kalau gitu berurutan dan tidak boleh ada jeda di seling yang lain berarti dibaca dari awal itu lebih tepat setanah banyak diberitahu akan bahayanya dosa dan maksiat namun pada tabiatnya Allah menakdirkan kita banyak berbuat dosa bagaimana memahami ini Ustaz orang berbuat dosa pilihannya sendiri walaupun tercatat dalam takdir tidak mungkin Allah paksakan takdirnya tidak boleh ini ingat kalimat ini baik-baik tidak boleh orang itu beralasan dengan takdir untuk maksiat enak di kamu nanti enak di orang yang bermaksiat akhirnya ketika dia mau dihukum nanti di akhirat dia selalu berasal dengan takdir ini tidak boleh seperti ini tidak boleh sama sekali jadi tidak ada surga dan neraka lagi itu gara-gara pemahaman seperti ini tidak ada surga dan neraka lagi karena setiap orang yang mau kena hukuman dia mau kena hukuman dia selalu berasal ini sudah jadi takdir saya ngapain ada surga dan neraka lagi selesai ngapain nabi juga diutus ngapain ada orang yang jelaskan halal haram sedangkan semuanya cuma cukup pakai takdir semua alasannya tidak boleh seperti ini keyakinan itu ini keyakinan rusak ini keyakinan orang yang tidak punya pemahaman akidah yang lurus hapus permahaman seperti begini pemahaman yang benar itu orang berbuat maksiat karena dia sendiri walaupun itu sudah Allah catatkan dalam takdir namun takdir ini tidak ada yang tahu itu baik-baik takdir ini tidak ada yang tahu satu makhluk pun sehingga kalau kamu bilang ini saya berbuat maksiat ini kalah takdir tahu dari mana kamu kalau itu takdir tidak boleh bilang kayak begini kalimat fatal yang salah ini menyimpang dalam sisi akidah setiap boleh kamu menerima lamaran dari yang beda mana tergantung manfaatnya ada atau tidak kalau bisa meluruskan terutama misalnya laki-laki bisa mengajarkan seperempuan bisa didik dengan baik silahkan namun kalau dia tidak bisa mendidik tidak disarankan Allahualam kami cukupkan sudah jam 9.04 insya Allah besok pagi kita bahas kitab bulu gulmarom karya imam imam hajar waskolani stay terus di channel ini dan di subscribe biar tahu nantinya ada kajian terbaru dan juga yang di channel yang lainnya mudah-mudahan juga dapat ilmu yang manfaat silahkan relay juga kajian ini untuk kesempatan esok hari dan berikutnya namun untuk besok memang tema spesial kalau untuk Jumat ya Jumat dan Jumat sore atau malam Sabtu paginya itu bulu gulmarom malamnya nanti tentang masalah perjodohan untuk masalah perjodohan temanya itu adalah PHP dan suka nonton drakor sedangkan untuk yang pagi itu hadis tentang cara wudhu demikian kita cukupkan kita tutup dengan doa kabratul majlis subhanakallahumma bihamdik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam waalaikumsalam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati